Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semuanya ketemu lagi bersama kami di channel keluarga Eki 2 ya teman-teman oke teman-teman seperti biasanya kami ingin berbagi atau share kepada teman-teman untuk menu jualan hari ini kebetulan ya teman-teman hari ini kita dapat order yaitu lontong oper ya teman-teman yang sudah dibesan oleh Ibu Lisna untuk acara pertunangan anaknya oke teman-teman karena disini kalau acara tunangan itu untuk sajian tamu-tamunya yaitu lontong oper yang sangat khas di kampung kami oke teman-teman yang ingin tonton video ini yang ingin tahu resepnya tonton video ini sampai selesai ya teman-teman dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya tetap subscribe like, komen, share sebanyak-banyaknya oke bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga dimurahkan rezekinya dan diberi kesehatan amin-amin ya robal alamin oke teman-teman kita siapkan dulu ya kelapanya kelapanya ini untuk kuah ya teman-teman oh ya teman-teman untuk bahan-bahannya nanti kita tampilkan di kolom deskripsi ya teman-teman oke ini sudah dapat ya kelapanya ya teman-teman kita lanjut potong ini nangka muda ya teman-teman ukurannya sedang atau kecil-kecil juga tidak masalah ya teman-teman kita potong sesuai selera ya teman-teman oke disini kita masaknya banyak ya teman-teman kebetulan kita dapat ordernya juga banyak jadi kita bikin seperti ini ya teman-teman oh ya untuk pemotongan nangkanya ini boleh sesuai selera teman-teman aja ya kebetulan ini nangkanya kita tetap sendiri ya teman-teman ini kelapa yang kita gunakan tadi nah untuk buahnya kita menggunakan kelapa sendiri ya teman-teman oke kita buka lagi atau kita kupas lagi nangkanya ini kita bersihin dan kemudian kita potong-potong hasilnya seperti ini ya teman-teman jangan lupa dicuci bersih seperti ini kalau udah cuci bersih nanti kita sisihkan ya untuk kelapanya lalu kita kupas ya teman-teman untuk kita buka secara masih tradisional ya ini untuk nangkanya udah kita cuci bersih dan kita udah rendam dengan garam air garam ya teman-teman nah kemudian kita masukin ya ini airnya ya teman-teman nanti airnya oke ini untuk lontongnya kita menggunakan lontong kaca ya teman-teman ini lontongnya enak banget khas kampung kami ya teman-teman jadi jangan lupa tonton video ini teman-teman sampai selesai agar teman-teman tidak salah dalam resepnya nanti kalau udah matang kita sisihkan ya teman-teman kita masukkan ke dalam baskom alhamdulillah ya teman-teman satu satu tempat ini kita dapatnya tiga baskom ya oke kita masukkan semuanya ini kemudian nanti kita diamkan dulu ya teman-teman sampai dia kering atau mengeras oke teman-teman ini yang udah siap ya jadinya sebanyak ini ya teman-teman alhamdulillah hari ini pun kita dapat rejeki yang lumayan besar ya teman-teman walaupun hanya dengan lontong opor tapi penghasilannya atau omsetnya bisa jadi puluhan juta ya teman-teman kalau teman-teman kalau teman-teman tegunin dalam bikin bisnis atau usaha tambahan buat keluarga tercinta oke teman-teman beginilah pemandangan kampung kami ini di halaman rumah ya teman-teman jadi teman-teman yang mau mampir ayo silahkan aja kemudian disini udah ada kelapa parut ya teman-teman kemudian ini bahan-bahannya kita potong dulu ya untuk bawah merahnya kita potong sesuai selera aja ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau diulek juga gak masalah ya teman-teman pokoknya sesuai selera aja kalau kita seringnya kita potong kecil-kecil aja ya teman-teman oke disini sudah ada ayamnya ayamnya udah kita cuci bersih dan kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman oke inilah pemandangan kami ya suasana tinggal di kampung teman-teman oke ini adalah pohon-pohon ya teman-teman ini pohon apokat ya oke disini udah ada bawang merahnya ya teman-teman kemudian ini nangka dan daun-daun yang kita gunakan kemudian kita tumis dulu ya teman-teman ini siapkan dulu wajan yang udah kita kasih minyak kemudian tunggu sampai minyaknya ini panas ya teman-teman jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang selalu dukung dan support channel ini sehingga perkembangannya semakin meningkat semakin maju ini semua berkat dari dukungan dan dorongan dari teman-teman semuanya ya sehingga channel saya ini banyak yang dikembangkan dan jual lampu semakin larus manis semua ini berkat tertolongan teman-teman oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati channel ilmi memudahkan rezekinya diberikan kesehatan amin amin dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya teman-teman subscribe biar teman-teman semua bisa tahu untuk menerima resep terikutnya yang lebih menarik pastinya ya teman-teman lalu kita masukkan bala merahnya kalau ini kita masukkan semuanya ya teman-teman kalau di lula teman-teman kalau di omset ini hari ini lemah yang besar ya teman-teman dapat menjumpakan juga jadi teman-teman yang ini mau warteg atau dengan jualan lontok ini teman-teman kalau teman-teman naik resep lontok terbaru khas teman-teman ini kita perkenangan sajukan warung atau lepet teman-teman ini selagi ini sudah gini teman-teman lagi ini ya teman-teman buat acara acara pertunangan biasanya disini yang kita sajukan yaitu lontok karena khas tanah ini ya teman-teman ini 4 bulan karena jadi ini yang tidak lontok kemudian pedagangan kami ini berkenan juga jadi banyak yang khas ya teman-teman dan untuk perpulangnya ya teman-teman bisa pelan-teman jadi teman-teman yang mau dengan pasal dan tambahan ini cocok ya teman-teman cara teman-teman dan yang pentingnya cara masak untuk simpon jadi cocok ya buat ibu-ibu atau teman-teman yang supaya atau punya restoran ataupun punya warung yang pengen bikin menu atau lontok dengan rasa yang berbeda khas kampung rame ini saya jamin laksanamis lah teman-teman ini juga cocok buat acara-acara sahabat gilebaran bagi keluarga atau sehari-hari juga masalah ya teman-teman kalau teman-teman kami merasainya jangan lupa sampai selesai ya kita aduk-aduk teman-teman ke bawang merah ini sampai bawang merah ini melayu dengan dan membuatkan karriakas ya kas bawang merah oke kita masukin bumbunya teman-teman disini bumbunya seperti biasa kemudian buas dan bawang putih ya teman-teman disimpan kita masukin kita penis teman-teman kemudian untuk cabainya juga kita gunakan cabai rawit ya teman-teman kubil khas menang cabai ini 출it memahami رة menang pagai teman teman-teman teman-teman perut minance putih ayam Terima kasih. 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 nikmat ya karena ayam kempuk ini dagingnya lebih manis walaupun keras keras dagingnya tapi kalau kita olah dengan dagung nanti rasanya juga tetap enak ya teman-teman kita lagi kita menggunakan ayam yang enggak terlalu besar ya untuk 1 kiloan itu cantik bagun dagingnya pasti lembut ya teman-teman ini untuk santannya sudah kita bikin ya teman-teman lalu kita masukin ini ya teman-teman kita masukin semuanya ini santan yang kita masukin sama bumbu yang sudah kita ungkap tadi kita masukin semua kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman jadinya seperti ini ya teman-teman kalau kita sudah gabung kalau di dalam wajan itu enggak cukup ya teman-teman jadi kita pindahin ke dalam dandang kalau isi namanya oke disini pemandangan kami ya teman-teman sambil kita aduk-aduk ya teman-teman biar santannya ini tidak pecah kita aduk-aduk seperti ini oh iya teman-teman jangan lupa cicipi rasanya ya koreksi rasa dulu kalau kurang garam tinggal ditambahin kalau kurang cabai atau apa tinggal kita tambahin ya teman-teman oh iya teman-teman disini kita menggunakan raiko ya sedikit raiko ya teman-teman atau satu bungkus ya hampir satu setengah bungkus lah ya untuk raiko nya ini oke kita masak dulu sampai mendidih ya teman-teman sampai menyatuh santan sama nangka dan ayamnya ini jadi rasanya juga enak ya oke teman-teman untuk ini pemandangan ini sampai rumah yang kita tanam-tanam ya teman-teman baik itu cabai atau labu atau kelapa ya semua disini kita tanam ataupun tumbuh-tumbuhan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ini enak banget gurih pastinya bikin lagi ya teman-teman ini gak cukup satu piring ini teman-teman ini alhamdulillah pesanannya bu luna udah selesai ya bu ini udah bisa disajikan ini bu nanti kita antar ke rumah ibu ya karena ibu ini sistemnya COD ya teman-teman jadi siapa yang pesan kita antar langsung ke rumah teman-teman oke ini hasilnya ya teman-teman enak banget ini teman-teman semoga acara ibu lisna lancar ya ibu dan untuk anaknya semoga melancar sampai hari hanya nanti dan jangan lupa nanti kalau ada acara tetap order ya keluarga ibu 2 ini hasilnya nih cantik banget ya ini lembut dan pastinya enak ini teman-teman kita aduk-aduk lagi ya seperti ini oke teman-teman hasilnya udah matang seperti ini ya teman-teman jadi kalau udah matang tinggal kita matiin kompor ya ini hasilnya ini enak banget jangan lupa nanti koreksi dulu rasanya ya teman-teman oke inilah menu kami kali ini ya teman-teman untuk menu jualan kali ini ya seperti ini kebetulan udah ada yang order ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini ini enak banget teman-teman ini wajib teman-teman cobain cocok banget buat orang-orang tersinta ya teman-teman anak-anak atau keluarga yang pada doa lontong ini cocok banget disajikan ya ini lontong ini kan menu yang disukai semua orang ya teman-teman rata-rata pada suka ya ini cocok banget ya teman-teman saya rekomendasi banget ini buat yang doa lontong atau punya water ini cocok banget atau punya pengen jualan sendiri tambahannya pengen masak lontong ini cocok banget ya coba deh bikin kuah seperti ini kuahnya hijau ya teman-teman hijau kekuningan oke coba kita cicipi dulu ya teman-teman cicipi dulu rasanya oke ini pemandangan kami ya di kampung kami ya teman-teman oke ini ya teman-teman oke teman-teman segitu dulu ya untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum